Intro Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Salam penuh damai dan sukacita di bulan perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kiranya ala Bapak senantiasa menyatakan penyertaannya di sepanjang hidup kita Baiklah kita akan segera memulai renungan pagi ini dengan berdoa dan mengucap syukur Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga Mulialah namamu yang kudus mengatasi langit dan bumi Pagi ini kami bisa bangun tidur dengan keadaan sehat Sungguh merupakan suatu kasih karunia yang besar Terima kasih ya Bapak Sebelum kami memulai melakukan segala kesibukan kami Terlebih dahulu kami mau memberikan waktu terbaik kami untuk bersataduh Berbicara lah ya Bapak Sebab kami membutuhkan firmanmu untuk menuntun hidup kami Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Saudara yang terkasih Banyak orang yang sudah mulai merayakan Natal di mana-mana Sungguh suatu suasana yang penuh damai sejahtera dan sukacita Keluarga-keluarga berkumpul di dalam kasih dan gereja-gereja merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus dengan meriah Kita bersyukur bahwa meskipun di tengah situasi Covid seperti ini Tetapi tahun ini kita memiliki kesempatan untuk merayakan hari Natal Saudaraku Renungan kita kali ini bertema Saat kenyataan tidak sesuai harapan Kita akan belajar dari tiga orang majus yang disebut juga sebagai tiga orang bijaksana dari timur Mari kita memulai dengan pembecahan Matius 2 ayat 1-3 Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes Datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya Dimanakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem Orang-orang majus melihat bintang kelahiran Tuhan Yesus Dan mereka mengadakan perjalanan yang jauh dari timur untuk datang menyembahnya Ketika mereka tiba di Yerusalem Hal pertama yang mereka lakukan adalah menghadap Raja Herodes yang saat itu memerintah sebagai Raja di Judea Ada dua alasan mengapa mereka melakukan hal itu Alasan yang pertama Seperti halnya kebiasaan perjalanan orang asing Orang majus harus menghadap kepada Raja Herodes untuk melaporkan maksud kedatangan mereka Alasan yang kedua Orang-orang majus datang untuk bertemu dengan Raja orang Yahudi yang baru saja dilahirkan Jadi tempat mana lagi yang lebih cocok untuk bertemu seorang raja selain di Istana Raja? Di luar harapan orang-orang majus Raja bangsa Yahudi yang baru dilahirkan itu berada di sebuah rumah biasa di Bethlehem Bukan di Istana Raja Herodes Ketika bintang yang menuntun mereka berhenti di atas rumah Di mana Tuhan Yesus dan kedua orang tuanya berada Pastilah hal itu mengejutkan orang-orang majus Namun demikian ketiga orang majus tetap melanjutkan untuk masuk ke dalam rumah Dan menyembah Tuhan Yesus serta memberikan persembahan mereka Kita semua pasti mengalami kejadian seperti yang dialami oleh orang-orang majus Kita mengharapkan sesuatu namun kenyataan yang kita lihat tidak sesuai dengan harapan kita Kita berharap bertemu Tuhan di Istana Raja tetapi ternyata dia berada di sebuah rumah biasa Kita berharap masalah yang kita alami bisa selesai dengan suatu cara tertentu Tetapi ternyata apa yang terjadi tidaklah sesuai dengan pengharapan kita Bahkan mungkin terlihat lebih buruk Saudaraku Ada tiga hal yang bisa kita contoh dari orang-orang majus ini Yaitu hal yang pertama Tiga orang majus bertemu Tuhan di sebuah rumah Tiga orang majus mungkin saja terkejut oleh kenyataan bahwa Raja Bangsa Yahudi berada di sebuah rumah biasa Namun mereka melanjutkan memasuki rumah itu Karena tujuan mereka adalah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Tidak peduli situasi apa atau lingkungan seperti apa tempat Tuhan Yesus berada Kita bisa belajar bahwa meskipun kenyataan dalam kehidupan Tidaklah seperti apa yang kita harapkan Namun kita harus melihat keberadaan Tuhan dalam situasi tersebut Jika kita sungguh-sungguh berusaha melihat keberadaan Tuhan dalam situasi yang sedang kita hadapi Maka kita pasti bisa bertemu dengannya Karena seperti apa yang tertulis dalam Matius 7 ayat 8 Karena setiap orang yang meminta menerima Dan setiap orang yang mencari mendapat Dan setiap orang yang mengetok Baginya pintu dibukakan Hal yang kedua Tiga orang majus memberikan pemberian yang terbaik kepada Tuhan Matius 2 ayat 11 Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya Lalu sujud menyembah dia Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya Yaitu emas, kemenyan, dan mur Kadangkala jika suatu situasi tidak sesuai dengan pengharapan kita Kita merasa kecewa dan menarik diri dari Tuhan Kita menolak memasuki sebuah rumah tempat Tuhan berada Karena kita berharap untuk bertemu dengannya di istana raja Apa yang bisa kita pelajari Dari ketiga orang majus yang bijaksana ini adalah Tetap memberikan pemberian yang terbaik kepada Tuhan Terlepas dari betapa kecewanya kita Atas kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan Kita harus tetap berdoa Membaca Alkitab Beribadah Dan mengasihi Tuhan Kita mungkin kecewa terhadap cara Tuhan melakukan sesuatu di dalam hidup kita Tetapi kita harus selalu mempercayai hati Tuhan Karena hati Tuhan tidak pernah berubah Hal yang ketiga Tiga orang majus mengubah arah kehidupan mereka Matius 2 ayat 12 Dan karena diperingatkan dalam mimpi Supaya jangan kembali kepada Herodes Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain Orang yang telah bertemu dengan Tuhan dalam situasi apapun Pasti akan mengubah arah kehidupan mereka Sesuai dengan kehendak Tuhan Bertemu dengan Tuhan dan menyembah Mengakui dia sebagai Tuhan di dalam hidup kita Pasti akan mengubah diri kita Kita tidak akan pernah sama seperti yang dulu Dan kita akan berhenti melakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan Saudara yang terkasih Demikianlah renungan pagi ini Dan semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Bapak kami yang penuh kasih dan kebaikan Kami mengucap syukur atas berkat firman Tuhan yang baru saja kami terima Engkau telah memberkati dan menguatkan hati kami dengan firmanmu yang hidup dan penuh kuasa Kami akan selalu mengingat untuk mencari keberadaanmu dalam situasi apapun yang kami hadapi dalam hidup kami Kami tidak akan menggunakan pikiran alami kami untuk melihatmu Melainkan dengan iman percaya kami kepadamu Sebentar setelah bersaateduh kami akan segera melakukan aktivitas harian kami Berkatilah segala sesuatu yang kami lakukan hari ini Jauhkanlah kami dari jalan-jalan orang berdosa dan pencobaan-pencobaan Agar kami tidak terjatuh ke dalamnya Peliharalah kehidupan kami dan cukupkanlah segala sesuatu yang kami butuhkan Terima kasih ya Bapak Pagi ini kami bawa bangsa Indonesia dalam doa kami Kami memohon kesejahteraan bagi negara tempat tinggal kami Karena kesejahteraan Indonesia berarti kesejahteraan kami Kiranya engkau memberkati Indonesia dengan keamanan di seluruh penjuru negeri Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amen Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Terima kasih ya Bapak